Tonton video ini sampai akhir Agar kalian bisa paham seutuhnya Dan jangan lupa Like dan Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak semua Mudah mudah kita semua dalam keadaan Sehat wangafiat terhindar dari COVID-19 Dan di masa pandemi ini Tetap patuhi protokol kesehatan 3M Memakai masker Mencuci tangan dan menjaga jarang Pada kesempatan ini Materi yang akan saya bahas Yaitu mengenai parabola Nah istilah parabola Sudah tidak asing lagi di telinga kita Masyarakat umumnya Mungkin lebih mengenal parabola Sebagai sebuah antena Nah antena parabola Sebenarnya Merupakan antena yang berbentuk parabola Dan parabola itu sendiri Di dalam matematika Dikenal sebagai tempat kedudukan titik-titik Yang jaraknya ke suatu titik tertentu Sama dengan jaraknya ke garis tertentu Nah titik tertentu itu disebut dengan titik api Atau titik fokus Dan garis tertentu itu disebut dengan garis arah Atau direktrix Dari suatu parabola Nah berikut ini adalah contoh gambar parabola Dari gambar ini yang melalui titik fokus dan tegak lurus Direktrix G disebut dengan sumbu simetri parabola Nah sumbu simetri Nah sumbu simetri memotong parabola pada puncaknya Sedangkan garis yang melalui titik fokus Dan tegak lurus sumbu simetri Dan memotong parabola pada dua titik disebut dengan latus rectum Nah berdasarkan titik puncaknya Parabola dapat dibedakan menjadi dua Yaitu parabola dengan puncak di O 0,0 Dan parabola dengan pusat di A A, B Ada pun jenis-jenis parabola Yaitu ada parabola horizontal dan ada parabola vertikal Nah parabola horizontal Ada dua Yang pertama dia terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri Kalau dia terbuka ke kanan Persamaannya berbentuk Y kuadrat sama dengan 4PX Sedangkan parabola yang terbuka ke kiri Persamaannya yaitu Y kuadrat sama dengan negatif 4PX Untuk parabola vertikal juga terbagi menjadi dua Yaitu parabola yang terbuka ke atas dan parabola yang terbuka ke bawah Untuk parabola yang terbuka ke atas Persamaannya yaitu X kuadrat sama dengan 4PY Sedangkan untuk parabola yang terbuka ke bawah Persamaannya yaitu X kuadrat sama dengan negatif 4PY Kita masuk pada persamaan parabola yang berpuncak di O 0,0 Nah parabola di atas merupakan parabola dengan bentuk umum Y kuadrat sama dengan 4PX Dimana koordinat titik fokusnya di F Itu P,0 Persamaan di rectrixnya X sama dengan negatif P Nah sumbu simetrinya adalah sumbu X Dengan panjang latus rectumnya atau disingkat LR Sama dengan 4P Dengan catatan Ya horizontal Jika P lebih besar 0, maka kurva membuka ke kanan Nah jika P lebih kecil 0, kurva membuka ke kiri Kalau dia vertikal Jika P lebih besar 0, maka kurva membuka ke atas Dan jika P lebih kecil 0, kurva membuka ke bawah Untuk memahami penjelasan yang tadi Kita masuk pada contoh soal Satu Tentukan titik fokus Garis di rectrix Dan latus rectum dari parabola 3Y kuadrat dikurang 24 X sama dengan 0 Kita jawab Parabola horizontal dengan puncak O 0,0 Yaitu persamaannya 3Y kuadrat dikurang 24 X sama dengan 0 Ya 24 X nya kita pindah ke ruaskan lagi Jadi 3Y kuadrat sama dengan 24 X Maka Y kuadrat sama dengan 8 X Sama-sama dibagi 3 Maka hasilnya yaitu Y kuadrat Sama dengan 4PX Ini rungusnya saya tuliskan kembali Sedemikian sehingga 4PX ini itu sama dengan 8 X Maka dapat dituliskan 4PX sama dengan 8 X Sehingga P nya sama dengan 2 Nah titik fokus adalah P,0 Sehingga titik fokusnya 2,0 P nya tadi adalah 2 Sedangkan untuk garis di rectrix Adalah garis X Sama dengan negatif P Sehingga persamaan garis di rectrix nya X sama dengan negatif 2 Nah panjang latus rectum atau LR Adalah rungusnya 4P Sehingga panjang latus rectum nya adalah 8 4 dikali 2 Hasilnya adalah 8 Contoh yang kedua Tentukan titik fokus Garis di rectrix Dan latus rectum dari parabola 2 X kuadrat ditambah 32 Y Sama dengan 0 Kita jawab Parabola vertikal dengan puncak O 0,0 Ya 2 X kuadrat ditambah 32 Y Sama dengan 0 Ya 32 Y nya pindah ke ruangan Maka 2 X kuadrat sama dengan negatif 32 Y X kuadrat sama dengan negatif 16 Y Sama-sama dibagi 2 Sehingga X kuadrat sama dengan 4PY Ini kan rungusnya 4PY Maka sedemikian sehingga 4PY itu sama dengan negatif 16 Y Maka P sama dengan negatif 4 Titik fokus adalah 0,P Sehingga titik fokusnya 0,4 Karena P nya negatif 4 Sedangkan garis di rectrix nya adalah Garis Y sama dengan negatif P Sehingga persamaan garis di rectrix nya Y sama dengan 4 Karena negatif bertimba dengan negatif 4 Hasilnya adalah 4 Ya Kemudian panjang latus rectum nya adalah Harga mutlak 4PY Karena ini kan untuk jarak Karena kalau jarak dia gak boleh negatif Makanya dibuat disini harga mutlak 4PY Sehingga panjang latus rectum nya adalah 4 X negatif 4 Hasilnya adalah 16 Karena di harga mutlak kan Ya itu tadi sedikit materi mengenai Persamaan parabola yang berpuncak di O 0,0 Disini saya ada latihan 2 soal Bisa anak-anak semua kerjakan di aplikasi psychology Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi Mudah dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua Ingat Tetap-tetap tenangkan karakter disiplin Pantang menyerah Percaya diri Berpikir kritis Dan jujur Belajar bukan hanya sekedar membaca Tetapi juga memahami Demikian yang dapat saya sampaikan Saya akhiri Bilahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes, we can Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!